Saya bawakan ke kamera. Tapi kita boleh ke, Ustaz. Kita bawa ke pulang kamera tak? Gampang. Nonton Youtube. Tak sia. Bunda Almarhum. Hajah. Hafsa. Muncul itu ini. Beberapa hari ke depan. Sudah mengikuti, Ustaz. Tidak muncul-muncul ini. Aku yakin tidak ada kuota kamu. Sudah itu jangan lupa. Like and share. Kalau bapak ibu follow artis, apa kau dapat? Apa kau dapat? Tidak ada. Habis jamalmu. Bapak-bapak follow artis, apa dapat? Habis amal. Kelihatan dadana, kelihatan pahana. Jogek itu. Tidak tahu nak kasih pegang kau. Kenapa cina-cina saja kau? Habis amalmu. Tapi kalau kau follow Ustaz, satu, dapat ilmunya. Pahala. Dua, kau amalkan ilmunya. Pahala. Tiga, kau sebarkan ilmunya. Pahala. Berikutnya kau like and share. Dapat Ustaz. Pulus. Ustaz dapat pulus. Kembali ke jamaah. Saya bangun rumah ibadah. Dan bantuan beasiswa anak yatim piatu. Jadi kalau bapak-ibu nonton itu YouTube saya, secara tidak langsung ikut menyekolahkan anak yatim piatu. Tapi kalau artis kau follow, apa nudapak? Hai guys. Kita lagi di Jepang menghadiri pengantin jayesh. Lihat ini guys. Ternyata pengantin parampok. Ya. Jangan lupa. Selesai ini. Follow Das Atlantin. Bisa? Simpan mi hapeh. Wa kalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatau yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Dengan segala firmannya. Suatu kali nabiullah sulaiman alaihi sallam. Lagi duduk-duduk cerama bersama sahabat. Ya kira-kira seperti saya sekarang. Tiba-tiba datang tamu tadi undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi Sulaiman katakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kata. Masuk maki. Duduk. Duduklah tamu tadi. Belum selesai nabi cerama. Tiba-tiba tamu tadi nabi bilang. Ya Rasulullah. Ada ini pekerjaanku penting. Tidak bisa ketunda. Tidak bisa juga kumajukan. Penting sekali ini. Mohon izin pergi. Saya tinggalkan majelis. Kata Nabi Sulaiman. Ya silahkan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi. Nabi tanya kepada seluruh jamaahnya. Sahabatnya. Saudara-saudara sekalian. Ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul. Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman berkata. Ya mince sumpayeng. Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu tadi. Malah kalah maut. Dia tidak pulang. Sebelum diambil yang diinginkan. Dan kalau dia datang. Pasti ada mau diambil. Selesai berkata begitu. Nabi Sulaiman. Tiba-tiba dari belakang. Ada anak muda. Berdiri. Dia bilang. Ya Rasul. Itu tadi Malaikat pencabut nyawa. Ya. Tidak pulang sebelum ambil yang dia mau. Betul. Mak dan mak nak. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang. Saya terus nak lihat-lihatin. Nabi Sulaiman. Kau barang kali itu nak mahu. Ya Rasulullah. Jangkit main-main dia. Eh beras kali kau nak mahu itu. Makanan lihat-lihat kau. Ya Rasul. Bawa kepalit jauh-jauh kurun. Sampai tidak dapat main ini tadi. Dia bilang Nabi Sulaiman. Mau kau pergi mana? Nabi Sulaiman. Pongkutnya jauh. Angin. Nabi Sulaiman dengan izin Allah. Pandai berbicara dengan jin. Pandai memerintah binatang. Termasuk pandai merintah angin. Tentu dengan izin Allah. Namanya mujizat. Nabi punya mujizat beda-beda. Ada mujizat sesuai dengan tantangan zamannya. Ibrahim AS. Waktu itu yang dijadikan sembahan berhala api. Ibrahim AS dikasih mujizat Allah. Tidak dibakar oleh api. Nabi Musa AS. Waktu itu orang-orang menyembah-nyembah sihir. Hebat. Makin bagus sihirnya makin hebat. Allah kasih mujizat Nabi Musa. Tongkat yang bisa memakan ularnya tukan sihir. Kemudian. Nabi Isa AS. Waktu itu orang menyembah-nyembah. Menganggungkan ilmu kedokteran. Nabi Isa AS. Allah kasih mujizat. Pandai menyembuhkan penyakit kusta. Waktu itu tidak ada yang bisa sembuhkan. Nabi Allah. Sulaiman AS. Pada saat itu mengagung-agungkan jin. Nabi Sulaiman diberi kerintah Allah. Mampu perintah jin. Dan berbicara dengan binatang. Rasulullah SAW. Pada saat beliau sebelum hadir. Kafir-kafir Qurais. Mengagung-agungkan sastra. Mengagung-agungkan sair. Allah berikan salah satu mujizatnya. Al-Quran yang kalimat-kalimatnya. Membuat orang kagum. Karena tidak pernah didengar sebelumnya. Catatannya. Allah berikan mujizat. Sesuai dengan tantangannya. Tapi. Yang diberikan mujizat. Tidak seenaknya dia gunakan. Itu namanya. Mujizatnya. Misalnya. Nabi Musa. Punya tongkat. Tidak mentah-mentah. Sedikit-sedikit tongkat. Sedikit-sedikit tongkat. Coba kalau bayangkan bapak-bapak. Semua dikasih tongkat. Marah kisah misteri tak. Jadi ular. Ibu-ibu dikasih mujizat. Pandai memerintah angin. Suami tak bohong. Palempar di pinggir di Tanjung. Itu orang yang diberi mujizat. Hanya orang yang diberi. Wahyu oleh Allah SWT. Nah. Berangkatlah ini anak muda. Diterbangkan. Kata Nabi Suleyman. Diterbangkanlah anak muda ini. Kiri-kanan. Kiri-kanan. Dodos. Nabi bilang jauh mak. Jauh mak. Nggak ada apa mak. Ini kurang aja. Pata bangka-bangka. Angin-angin. Kasih turun mak. Kasih turun mak. Turunlah ini anak muda. Baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah. Ketemu itu tadi. Tahu nampak. Dari mana kok. Dari tadi saya tunggu kok. Kenapa saya tinggalkan itu tempat. Karena di sini kok harus mati. Realitasnya. Dia tinggalkan kematian. Dia tinggalkan. Dia jauhi kematian. Tapi faktanya. Dia datangi ajalnya. Orang biasa anak muda. Kalau cerita kematian. Langsung orang tua nak liat-liati. Yang sudah pensiun. Yang sudah putih rambut. Waspada kok anak muda. Kok kira orang tua dulu mati. Tidak. Orang kaya. Orang miskin. Mati. Raja-raja. Rakyat biasa. Anak muda. Mati. Mati dong. Semua. Kalau harus tua dulu mati. Tidak ada cucu yang mati. Kalau orang tua dulu mati. Tidak ada anak muda yang mati. Tapi buktinya. Faktanya kita dapat. Neneknya sehat. Walafiat. Cucunya lebih dulu mati. Tabrakan. Kau anak muda. Yang kau bilang tua pak. Siapa janji kau. Pernah kau tanda tangan. Perjanjian sama malaikat. Ini bapak-bapak yang di depanku ini. Muka-muka sakaratil mau. Mau kopi mana. Saya biasa kalau liat ke koruptor yang sudah tua. Narkoba sudah tua. Judi online sudah tua. Saya bilang. Belum tahu dia sadar-sadar. Allah kasih sudah pensiun. Masih nak pikir bagaimana supaya bisa ini. Bagaimana supaya bisa ini. Mestinya. Ketika usia pensiun. Jangan mau pikir dunia. Allah sudah kasih kau 63 tahun urus duniamu. Akhir hidupmu. Pikir kau akhiratmu. Nah pasti mati. Mau kemana. Lekai kemai. Apa. Mau kemana. Kalau bila sakit dulu. Faktanya. Ada orang dua bulan di rumah sakit. Sehat-sehat kembali. Yang memusuk mati duluan. Kalau dibilang miskin. Maka tidak mati almarhum Soeharto. Kaya. Kalau bila pejabat tidak mati. Tidak mati para gubernur. Semua mati. Maka yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah siap kau menghadapi kematian. Ini. Apa ya. Belum tentu kau jadi camat. Di sini ada pejabat. Belum tentu jadi wali kota. Tapi yang pasti. Nak tunggu kau malaikat maut. Dasat latif. Belum tentu jadi ketua majelis utama. Yang pasti. Nak tunggu kau malaikat maut. Nah. Yang jadi masalah. Siap maku menghadapi sakaratil maut. Nah. Pertama. Tidak mungkin orang sampai sorga atau neraka. Kalau tidak melewati satu. Tahap namanya. Madang nasengogie. Sakaratil maut. Kata bahasa indonesianya. Orang menghadapi sakaratil maut. Macam-macam. Tergantung amalnya. Ada orang lagi judi. Mati. Nauzubillah bin Zali. Ada orang lagi berzinah. Makan obat tuat. Serangan jantung. Mati. Mati. Keperek kau. Ada orang lagi mabuk. Saweran. Saweran. 5 ribu cari teman. Nggak cukup beli vodka. Apa nak beli? Baluk. Dua jirigen. Ayo-ayo. Tos-tos-tos. Mabuk setengah. Pas mabuk setengah. Nambil motornya. Bayangkan pak. Kalau orang mabuk setengah naik motor. Tidak listrik nak kira aspal. Pak. Nak tabrak. Baru nabik bilang. Kurang ajar. Siapa kasih pindah? Tidak listrik di sini. Ini sapi itu. Tidak listrik dikasih pindah. Mati. Masuk got. Mati kafir kau. Ada hamar dalam perutnya. Siapa lagi yang masih mati-mati kafir? Empat puluh hari setelah makan uang Soho. Katengah saya mau tupil kres. Jangan kau ketawa cilagas. Kasih di seorang ini. Ini nasehat. Ini ngekak lagi. Bayangkan kemarin pak. Tiga ratus ribu. Lima ratus ribu. Kau ambil itu. Kalau mau bebas dari peneraka. Kasih kembali wangnya itu calik. Tidak main-main dengan ini. Kasih kembali wangnya itu calik. Apalagi kalau bukan itu. Kau tuk juga. Nah kau sudah janji. Dua salamu. Nah belendel kau malah. Kasih nampi. Bos. Hey. Hey. Kalau orang korupsi 20 miliar. Masuk neraka. Dan nikmati 20 miliar di dunia. Kalau tiga ratus ribu. Masuk ke neraka. Nyo mi aslina belen-belen. Apai. Iya toh. Hey. Pak. Bu. Kayak kita terima tiga ratus ribu. Ya. Miskin kita tolak tiga ratus ribu. Kenapa paling nombor. Itulah bisakan setan. Maka sebelum terlambat. Masih ada pilkada akan datang. Malu kita pak. Sekitar baca di medsos. Semua yang menjadi kepala daerah. Sangat membanggakan uangnya. Bukan otaknya. Nah sini mau semua kau disogo. Nah biar itu orang kaya mau sogo kau. Koruptor mau sogo kau. Kalau kau tidak mau terima uangnya. Tidak ada artinya mereka. Biar mi kita miskin. Yang penting tidak bisa kau nak jual dirimu. Daripada kau miskin. Sewa kau sewa. Ngontra-ngontra. Rumahmu hujan-hujan. Di sogo kau tiga ratus ribu. Masuk neraka. Dunia akhirat kau diselaka. Dunia kau menderita. Akhirat dibakar kau api neraka. Saudaraku cintai Sulawesi Selatan ini. Cintai kau tamasakasar. Jangan kau pilih orang kalau dia sogo kau. Saya malu baca di medsos. Semua yang mau jadi kepala daerah. Yang mau jadi gubernur. Yang mau jadi wali kota. Saking orang kaya semua nak pikir dirinya. Dia bicara semua. Uangku sekian puluh miliar. Uangku sekian puluh miliar. Dia tidak bicara apa yang saya mau lakukan. Apa yang saya mau berantas kemiskinan. Bagaimana orang miskin saya sekolahkan. Tidak ada dia baca itu. Apa karena dia pikir kau semua mau disogo. Taruh siri alemu. Namukah siasi kau kodetomil laulau. Biar kau miskin tapi kau tidak bisa disogo. Itu orang beriman namanya. Saya berharap yang hadir tak siap malam ini. Pulangki nanti. Sampaikan ke keluarga kita. Kita butuh kepala daerah yang bisa memberantas kemiskinan. Kita butuh kepala daerah yang mikirkan orang miskin. Bukan yang cuma teklen-teklen. Sudah dicoblos hilangnya. Mau lagi dicoblos dan bawakan lagi sarung. Harga lima puluh ribu. Di mana harga dirimu sebagai orang bugis makasar yang menjunjung siri. Orangtuaku miskin. Tapi tidak pernah mau disogo. Bisa anaknya jadi ustadz. Maka saudara ini penting. Kalau sering makan uang haram. Sakaratil mautmu nanti juga bisa dipastikan. Bakti kau khatir. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwa kau kepada Allah. Allah selalu ucapkan ini melalui khutbah mimbar. Tiap Jumat kita dengar ini ayat. Dan janganlah kamu mati. Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan. Sudah lebih seribu tahun. Ayat ini tiap pekan kita dengar. Artinya. Kalau di kantor wali kota. Ada pengumuman selalu diulang-ulang. Pasti pengumuman itu penting. Di kantor camat ada pengumuman harus diulang-ulang. Pasti pengumuman itu penting. Ayat ini diulang-ulang tiap Jumat. Berarti ayat ini penting. Jangan kamu mati. Kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini terjemahannya. Edas Ad. Mengaku kau Islam. Edas Ad. KTPMu Islam. Hati-hati. Bisa kau mati kafir. Apa penyebab mati kafir? Satu di antaranya. Hubi aklil haram. Suka makan uang haram. Itulah uang pilkada. Saya heran kalau kita terima. 300 ribu tidak kaya. 300 ribu tidak miskin. Kalau kita tolak. Tapi yang pasti. Menentukan masa depan bangsamu. Saya berharap. Mudah-mudahan dibawa pulang ini tak sia. Kalau ini kita pegang bulan 11 nanti. Ada mi barakat ini tak sia. Insya Allah. Arwah yang meninggal dapat pahala. Karena dengan kepergiannya kita tak sia. Bapak ibu dapat ilmu. Dan kita amalkan. Maka jadi amal jariah buat almarhumah. Yang kedua. Kalau bapak ibu mau mati dalam keadaan sakaratil maut yang tenang. Jandur haka sama orang tua. Adik-adik ini banyak silih anak muda. Saya senang sekali malam ini karena banyak anak muda. Banyak juga orang tua merasa muda. Alhamdulillah. Dengar ini adik-adik. Tidak penting jauh sekolah sampai ke luar negeri. Biar kau sekolah apa adanya. Tapi kau bahagiakan orang tuamu. Kecil bos beli mobil. Apa yang kita harap di dunia ini? Dunia toh. Mau kita punya dunia. Tapi mustahil dunia dalam genggangamu. Kalau yang punya dunia tidak ridah sama kamu. Bagaimana supaya ridah Allah kepadamu? Ridah Allah fi ridah walidain. Ridahnya Allah tergantung ridahnya orang tua. Murkahnya Allah tergantung murkahnya orang tua. Kau maka dadi sama tuamu. Oh nak. Saya berkah hidupmu. Kau pergi sekolah. Pergi kau kuliah. Pergi cari kerja. Pergi kerja. Lalu kau cium tangannya orang tuamu. Mak, pak. Doakan saya. Supaya saya selamat pulang. Dan saya dapat apa yang saya cari. Begitu emak bapakmu katakan. Pergi maku nak. Allah meberkahimu. Itu malaikat menyertaiimu jalan. Tapi adakah anak-anak begini sekarang? Cium tangan saja tidak nih. Budaya kita zaman dulu, 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 dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Dilihat saja matanya orang tua. Nah dianggap maki kurang ajar. Sekarang anak-anak dilihat-lihat mata anak-anak bapak. Tapi Nabi bilang, kenapa yang matahata pak? Jangan ketawa. Lihat anak-anak kita sekarang. Dulu zaman saya. Dulu, 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 dulu. Zaman saya. Mau kik makan biar lapar pura sekolah. Apa Nabi bilang mamak tak? Jangan mau lom mandre nak. Tajeng yang bokmu. Mada dosa kau sisa-sisa mempandreng yang bokmu. Jangan kau dulu makan nak. Tunggui bapakmu. Dosa kau kalau sisa-sisa tanganmu kau kasih makan bapakmu. Kita tunggu orang tua kita meskipun lapar. Lihat anakmu sekarang. Macam bong asing itu. Tulannya maminya simpang bapaknya. Apa? Apa dosa? Tidak. Tapi itu namanya kurang adab. Kalau adabmu tidak ada kau orang tuamu. Rida Allah jauh darimu. Adik-adik sekalian. Jangan koheran. Kalau banyak sekarang sarjana susah cari kerja. Sarjana mi sudah ada anaknya. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sudah sarjana. Sudah punya anak. Sudah punya istri. Masih orang tuanya belikan pulsa. Salah satu sebabnya durhaka ku waktu kuliah ku. Lupa tolo-tolo rentuamu. Alasan beli buku. Ternyata nu belikan pulsa cewek nu. Yang asing nih. Oh, dah lah. Jengkelku selia anak kurang ajar pak. Nak masuk di akalku. Nih deh. Kalau bapaknya ada jabat tangan. Nak tonton cium. Nasi ledinji. Nih pak. Mau kurasa tampil lagi. Sekali ada cowok na tabe kak. Nih. Baru dua bulan pacaran. Baku panggil mi papi mami. Eh. Hati-hati kau cilakah. Nanti kau hamil dulu angku. Kalau begini modelimu deh. Jangan mau kau harap dunia dalam genggaman. Apalagi akhirat. Dengar ini bapak-bapak yang sudah punya kerja. Adik-adik yang sudah tinggi sekolahnya. Salah satu sebab Allah murka kepadamu. Kalau kau debat orang tuamu. Kalau orang tuamu salah. Meskipun kau benar seribu kali. Diam kata Nabi. Jangan kau debat orang tuamu. Kenapa anak-anak kita sekarang susah rumah tangganya bahagia. Kenapa anak-anak kita sekarang tidak berkah penghasilannya pajak banyak duitnya. Sengsara rumah tangganya. Rumah tangganya cerai. Kenapa? Orang tuanya dia tidak hargai. Dia takut kepada istrinya. Tapi tidak takut sama ibu bapaknya. Dengan ini bapak-bapak yang sudah punya istri. Dan lalu bapak takut sama istri. Sehingga bapak tidak berbuat baik sama orang tua. Misal. Mau kirimkan makanan baik orang tua tak. Mau korbankan orang tua tak. Mau umrahkan orang tua tak. Tiba-tiba datang istri tak apa. Tak lekang. Apa bapaknya 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 mamut terus. Kami kok sama bapaknya. Ibu bapaknya 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 bapaknya. Pak aku ajar kini. Pak aku ajar kini. Sebagai sesama lelaki. Kalau ada istrimu begitu. Jangan kucerikan jandai. Apa? Tambah jadi dua. Biar ton dia tahu rasa. Apa? Mau apa ibu? Apa? Dengarkan dulu ibu-ibu. Dengarkan ini. Ibu-ibu sebagai orang tua. Menderita waktu hamil. Iya toh? Menderita. Menderita waktu melahirkan. Pilihan mati atau setengah mati. Menderita waktu membesarkan. Menderita. Nah sekarang siapa yang mengandung suami? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suami? Ibunya. Siapa yang mendidiki suami tak? Ibunya. Tanya jawab sekarang. Siapa terima gajina suaminu? Siapa? Maka pantas ketika kau durhaka sama mertuamu. Jauh. Ridha Allah. Kenapa rumah tangga kita tidak bisa berkah? Karena kita lebih sayang sama istri kita. Biarkan orang tua kita menderita. Saudaraku yang baru berumah tangga. Saudaraku yang baru cari napkah. Jangan pernah biarkan sembako basit. Dia pikir bapakmu. Jangan perkah orang tuamu masih pikir bagaimana beli beras. Lebih baik di rumahmu tidak ada beras daripada orang tuamu masih setengah mati cari beras ketika usianya sudah 60-70 tahun. Kalau kau buat orang tuamu bahagia. Kau buat orang tuamu layaknya sebagai raja. Allah perlakukan kamu sebagai orang mulia. Kepada adik-adik sekalian yang hadir di tempat ini. Jangan mau kau galau soal dunia masa depanmu. Muliakan saja orang tuamu. Kalau kau sekolah belum bisa kau belikan AC ibumu. Belum bisa kau belikan motor mau maut bapakmu. Belum bisa kau bayarkan bulan-bulan listrinya bapakmu. Caranya karena kau masih kuliah. Jangan kau kasih dengar nilainmu jeleh. Itulah caramu berbuat baik kepada orang tuamu. Datang kau akhir semester ke orang tuamu. Pak ini IP ku 3,9. Saya paling tinggi di antara jurusan seangkatanku. Itulah yang membuat orang tuamu bahagia. Kalau Allah bahagia. Orang tuamu kau buat senyum. Allah tersenyum kepadamu. Sayang seribu sayang. Kita lebih cari muka kepada atasan tak daripada kepada orang tua. Wajar hidupmu 30 tahun berkeluarga. Tak bisa aku lepas dan kredi. Jam aku berharap duniamu baik. Kalau kau durhaka kepada orang tuamu. Apalagi akhirat. Sebaliknya. Orang yang baik kepada orang tuanya. Allahu Akbar. Allah muliakan di dunia. Allah muliakan di akhirat. Yang berikutnya. Supaya bisa menghadapi sakratil maut dengan baik. Doa. Berdoa. Doanya pendek. Pendek sekali doanya. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnin. Hatimah. Itu mah. Nggak ku tahu bahasa Arabnya. Ya Allah. Ya Allah. Wafatkan saya dalam keadaan baik. Supaya bisa dalam keadaan baik kita wafat. Maka satu. Jangan kau berteman dengan orang-orang jahat. Jangan berteman dengan orang-orang jelek. Karena kalau dia jelek. Dia bawa kau ke tempat jelek-jelek. Coba kalau berteman kita majlis taklim ibu. Pasti nak ujian kita pengajian. Tapi coba kalau bawa kita mangkip pak gosip. Semua itu mau nak urus. Biar pingin majlis taklim begini. Mak gosip gitu. Tamu na orang semua nak calah. Mulai datang nak lihat-lihat orang jilbak na. Baru bengkok muka na. Apa? Nggak serasin adik? Saya bilang iyo. Kayak umul-umul kuliah. Iya toh? Pak gosip. Kalau kau berteman dengan majlis taklim. Dia ajak kamu ke majlis taklim. Kau berteman bapak-bapak dengan orang yang pengurus masjid. Dia ajak kau berjamaah di masjid. Kalau kau berteman dengan peminum. Awalnya dia ajak aku. Lihat-lihat saja. Jangan aku minum. Lama-lama setan hasut kau. Akhirnya kau minum. Dan pada saat kau minum. Kena serangan jantung. Mati kafir. Supaya bisa mati dalam keadaan Islam. Yang kedua. Jangan tungkol kunjungi tempat-tempat maksiat. Adik-adik jangan dekatin tempat begitu. Siapa tahu kau lagi di situ. Ajalmu datang. Jangan kau tempat-tempat-tempat karaoke. Jangan kau pergi tempat-tempat biliar. Yang bisa di situ orang judi. Lebih kau datang ke masjid. Saya heran. Anak-anak kadangkala bilang susah masuk sorga. Kau bilang siapa bilang? Lebih susah masuk neraka bos. Eh masa ustaz? Iya. Mau kau pergi dugam? Apa namanya itu ditutup? Hah? Nopal enggak saya ingin. Iya toh? Gratis atau bayar? Saya malah lihat itu tak satu juta masuk. Distempel tompat tangan. Apa ya? Eh? Pegi karaoke bayar atau tidak? Bayar. Selingku bayar atau tidak? Bayar. Narkoba bayar atau tidak? Bayar. Dibayar atau tidak? Bayar. Dibayar ngasing. Dan itu mengantarmu masuk neraka. Dibayar pak masuk neraka. Sembayang bayar atau tidak? Tidak. Puasa bayar atau tidak? Tidak. Ngaji bayar atau tidak? Tidak. Nek haji? Kalau mampu. Mampu pakoh. Dan itu semua jalur masuk surga. Ada lagi? Untung saya ingat. Alhamdulillah. Kemari malam saya wawancara dengan Metro TV. Bapak tahu enggak? Ternyata di Indonesia 80 ribu anak dibawa 10 tahun pabotor judi online. Mau kita tahu tanda-tandanya itu anak-anak kalau sudah judi online? Kalau dia mentemi, tenangi, botorok minto. Hati-hati. Kalau dulu orang judi mesti pakai domino. Di sini kita pakai loker. Sekarang dia judi dalam ruangan di kamar naji judi. Hati-hati. Bapak-bapak jangan kau mau dihayal-hayal itu judi. Kalau judi dulu orang begini ada peluang menang. Tapi judi sekarang judi online itu diatur semua itu angka-angkanya. Tidak mungkin kau bisa kalah itu komputer. Nah atur mana ini? Nah atur ini semua. Bayangkan saya nonton lagi tadi efek. Orang yang ditugas, dia dipancit, diminta tenaga kerja ke Thailand. Berapa dia dapat dari judi online itu ruang Indonesia satu hari, bukan satu hari, satu jam dia dapat 500 juta. Dan itu korbannya anak-anak Indonesia. Coba kita lihat korbannya judi online. Di Jawa Barat meningkat 30% perceraian. Gara-gara judi online. Apa? Baru-baru kita lihat oknum poluan dia bakar hidup-hidup suaminya. Gara-gara judi online. Baru-baru lagi ada di berau. Adiknya buduh kakaknya gara-gara apa? Tapi kita lihat selalu mamaknya nak judi uangnya. Judi online. Berapa banyak orang cerai gara-gara judi. Dan tidak ada orang kaya gara-gara judi. Kalau kau menang, membuat kamu ketagihan. Kalau kau kalah, membuat kamu penasaran. Cara menang judi satu saja. Berhenti. Selama kau masih judi, kau dapat uangnya, uang haram kau kasih makan anakmu. Memang kalau kau kasih makan sekarang belum kau lihat efeknya. Tapi berhari-hari, berbulan-bulan, kau kasih makan uang haram. Akhirnya apa? Anakmu terbentuk otak dan dagingnya. Barang-barang haram, jangan heran kau nasih hati, tidak mempan. Kenapa? Barang haram yang membentuk darah dagingnya. Berikutnya, kalau mau bisa mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan Islam. Jangan dekati tempat-tempat maksiat, berdoa, dan yang paling akhir lagi, mintalah pertolongan Allah SWT. Sudah? Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, orang menghadapi sakratil maut macam-macam. Tapi kalau kita terbiasa ngaji, InsyaAllah wafatnya mengaji. Dan orang kalau matinya mengucapkan dua kalimat sahadat, Rasulullah SAW menjelaskan, Siapa yang mengucapkan La Ilaha Ilallah penghujung hidupnya pasti masuk sorga. Itu Nabi Jamin. Selesaikan cerama, tiba-tiba anak muda datang anak muda dan dia bilang, eh kagam penjipan itu ustaz. Mau pakik mati bersahadat, kak? Biar seribu kali bisa saja. Kuih bilang, bimannya kalau mau kau mati akal bicara. Orang kalau mau mati bos bukan akal bicara. Amal. Mau kau lihat berapa banyak orang dikasih nikah yang tak bisa sahadat? Lihat maku. Baca sahadatmu anak muda. As-sadu. 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 Ah, ditampilin tapi baru lancar. Kalau di kampung aku, as-sadu. Ada mitos di kampung kalau ada orang yang tak bisa nikah yang sahadat yang tak bisa tampilin ini songkok. As-sadu. Lain-lain. Itu baru menikah. Apalagi Sakaratil Mawut. Allah bisa karena biasa. Pesan paling pertama. Pak, Bu, mau enak mati tak nanti. Jangan lalu kita durhaka sama orang tua. Kedua, diantara maki masuk orang kubur. Bapak, Bapak, kalau misalnya macalik kita kalah, masih ada pilihan? Masih ada? Ada. Tunggu lagi 5 tahun, ikut lagi. Itu Bapak Perbo, 3 kali ikut baru menang. Iya toh? Bapak, pegawai negeri, tidak disuka kisah bergubernur, ada pilihan? Ada. Pensiundi ini, berhenti ya. Biar lewatku, tidak ada rusak, bukan mau gubernurku. Iya. Ibu-ibu, pergi merantau ke Jawa, tidak enak, ada pilihan? Ada. Pulang lagi di Makassar. Jadi pengangguran. Jadi organisasi cemidu. Cata mi dulu. Apa ya? Eh? Hah? Apa lagi? Ibu-ibu, kasar suamimu, suka mempeleng, kasar mulutnya, ada pilihan? Ada? Ada? Pulangkan saja, aku pada ibuku, atau ayahku. Bertengkar-bertengkar, tapi hilang. Aja-aja-aja, bertengkar-bertengkar. Eh, hamil misalnya. Ada tahun kuliah begitu. Ayo. Bertengkar, ada pilihan, cerai. Bapak-bapak, isteri tak malas, tak tahu masak, ngomel, merontok, enggak mau mendengar. Ada pilihan? Ada pilihan? Dua pilihannya, ceraikan, atau tambah? Eh, jelas tuh? Tapi kalau masuk, kau kubur. Ada pilihan, bu? Masuk kubur, ada pilihan, Pak? Eh, enggak enak deh, keluar dulu. begitu keluar, kau viral, kau satu dunia. Nah, ketika masuk kubur, dengar baik-baik. Enggak ada yang bisa menolongmu, kalau kau tidak sholah. Bapak pergi merantau, Bapak pergi merantau, di Amerika, ya, menderita di sana, masih ada pilihan. Pergi cari sepuluh putar, pulang, kasih pulang. Meskipun, Bapak menderita, paling dua, tiga bulan. Ibu-ibu, pergi ke Jawa, masih ada pilihan. Menderita di sana, paling satu tahun. Tapi masuk ke kubur, bisa kembali? Tidak, dan penantian abadi. Orang yang paling menderita di alam kubur, satu, al-mutakhawi lewissolah, yang menganggap enteng sholat. Yang mana itu, bila menganggap enteng sholat, Ustaz, mereka yang lima kali sehari semalam, tidak sholat, dia seolah-olah, tidak ada dosanya. Lihat ke bedek Pak, lihat makanya, itu namanya godaan setan. Kalau bersinah ke pagi, itu biasanya satu hari, dua hari kita pikir terus, dosaku, dosaku. Kalau mencuri ke hari ini, biasa satu bulan baru hilang itu, merasa berdosa. Tapi ada orang Pak, lima kali tidak sembahin satu hari, seperti tidak ada dosanya. Itu Pak, yang paling menderita nanti. Kalau tidak ada sholat, jangan diharap. Kalau tidak ada sholat, biar puasa kau, biar mas sedekah kau, biar kau bangun masjid, tapi tidak ada sholatmu, nanti malaikat bilang, hey dasat, ini puasamu, ini sedekahmu, ini bangun masjidmu, ini melihara anak yatim, ini semua amalmu, miliar-miliar amalmu. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Dia bilang, apa kunci? Sholat? Tidak ada, Pak Loiko. Nggak bisa aku ambil. Ada kuncinya, tapi cipik. Masih baik itu yang cipik, daripada tidak ada sama sekali. Sambayang, Pak. Apa susah itu sambayang? Bila maku, apa susah? Apa? Beda puasa atau? Lapan orang satu hari, 30 hari selama Ramadan. Mau ke sakat, dibayar. Mau ke haji, ada peguang, ngantri poeng. Biar ada uang, ada waktu, tiba-tiba sakit, enggak bisa orang haji. Tapi sholat, apa alasannya? Apa? Dengar yang bagi mereka yang malas sholat. Satu, buka Quran, Al-Fat 29, Muhammad al-Rasulullah, tanda orang Islam, kalau dia mengaku Islam, rukaan sujadah, rukuk dan sujud, sholat. bapak, bapak, adik-adik remaja, mengaku kau polisi. Saya polisi. Nabi Langoram, mana pedek tanda anah? Mana? Mana kartu polisimu? Tidak ada, berarti polisi? Polisi gadungan. Saya tentara. Mana tandamu? Mana anggota TNI-mu? Tidak ada, berarti? Tantara plastik. Ernita, erot ni kalatantara. Apa? Kau pegawai negeri, mana? Karpe-mu, kartu pegawai, mana? Tidak ada, berarti bodoh, palsu. Nah, kalau kau mengaku Islam, Nabi bilang nanti Tuhan, mana tandamu? Apa tandanya? Sholat. Tidak ada, eh, palsu. Kau Islam palsu. Tidak ada tandamu, tidak bisa kau mengaku Islam. Itulah sholat. Makanya, karena dia tanda keislaman, sholat itu diberikan, melakukan pelaksanaannya, sesuaikan kemampuanmu. Tidak bisa kau berdiri duduk. Tidak bisa kau duduk baring. Masih tidak bisa sholat kau pakai isarat. Matamu saja kau kasih goyang-goyang. Tidak bisa sholat kau dalam hati. Mulutmu tidak bergerak. Tanganmu sudah tidak bergerak. Hatimu saja baca semua dalam hati itu, semua bacaan sholat. Masih juga tidak bisa kau baca dalam hati, maka ambil kain putih, bungkus, bawa di sudiang. Apa, Pi? Apa, Pi? Hah? Sariawa, nggak, Ustaz? Sambah yang sariawa, maka. Ayah, Ayah, Ayah. Balaik, 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 Tidak tahu jika tahu bila Sambah yang sariawa kau. Nggak bisa kena air, Ustaz? Tayamum kau. Apa? Nggak ada alasan. Kecuali malas. Bagaimana, Ustaz? Nggak diimpus ke ini, Ustaz. Nggak bisa berwuduk. Tayamum. Nggak bisa pakai kudung. Eh, bungkus saja sarung. Tidak ada alasan bagi tidak sholat. Maka, dia adalah tanda keislaman, sehingga harus dilaksanakan, apapun kondisi kita. Tiga, dengar ini, yang bagi malas sholat. Itu nanti, satu kali kau tinggalkan sholat, buka Al-Quran, Surah Al-Hajj. Satu kali tinggalkan sholat, satu hari kau dihukum di neraka. Berapa namanya satu hari, Pak? Seribu tahun dunia. Misalnya, enggak sembahyang maghrib kau tadi, diparkir kau satu hari. Berapa dibilang satu hari? Seribu tahun dunia. Jadi, kalau lima kali sehari semalam, lima ribu tahun. Bagaimana yang hari Jumat saja? Paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah dia tidur, mau masuk sorga, nenek nu gawang. Apa? Tidak ada, Pak. Bagi mereka, enggak sholat jamah kau harap. Yang berikutnya, dengar ini yang berencang malas sholat. Dikubur nanti, begitu pengantar kembali, datang itu. Nabi bilang orang mati, kasih, man amta, siapa kamu? Anak asli suhuja al-ukra, ular, Pak. Ekornya cuma satu, kepalanya enggak bisa dihitung. Siapa kamu? Saya misolatmu yang kau anggap remeh selama ini. Kenapa kau datang? Allah perintah saya lilit kamu, sampai hari kiamat. Jangan. Enak muda, teko kanak kucinitong pindah kuciniki. Eja pindah doang. Teng, nu cinitong intu. Eja pindah doang. Tenan eja mutung kucilaka. Teng, makalah. Sambayang, Sambayang, Pak. Setelah itu, yang kedua, orang yang menderita di dalam kubur, orang yang tak bersih ketika kencing. Satu kali, Nabi lewat. Nabi bertanya, siapa yang tahu ini kuburan? Si Fulan, dia rasul. Waduh, menderita dia. Kenapa? Tak bersih ketika kencing. Dengar ini adik-adik, yang selalu saya istilahkan kencing sopir. Saya lihat, ibu ikut saja. Mana pohon nak kencing itu? Tuduh itu, nak datik saja. Jangan ketawa, ibu ini urusan laki-laki. Atau ada tong ibu-ibu kencing berdiri? Bila bagaimana Ustaz, kalau di jalan kita tidak ada air, pakai kod daun. Daun. Caranya, ini aku perhentikan kau. Ambil daun tiga lembal. Caranya, ambil daun pertama. Jangan lihat ibu, ini ibu-ibu bapak je. Pertama, gosok ke bawah begini. Kenapa ibu-ibu makan? Ambil lagi daun kedua, gosok lagi ke atas. Ambil lagi daun ketiga, gosok lagi begini. Nah, begitu caranya. Jangkau kasih begini. Tambah rotas lagi. Tapi sebelum pakai, para sebaik-baiki dulu. Sapa tahu ada cam bulu-bulu nak. Nah, orang yang menderita, orang yang tidak bersih ketika kencing. Yang ketiga, orang yang tidak bersedekah, padahal sudah mampu. Halo ibu. Ibu, ini saya lihat yang di belakangku, semua masnah. Masya Allah. ibu-ibu, kalau mati, siapa kira-kira pakai itu perhiasan tak, ibu? Anak, istri kedua. Kami laki suaminu. Pura-pura jitu menangis. Nambil semua masnu. Mana gigi palsumu nak cabut juga. Begitu tiga bulan kemudian, kena janda. Nak kasih semua masmu. Daripada nak pakai janda kedua, lebih baik sedekah kau sebelum mati. Itu enaknya orang kaya, Pak. Nggak perlu kau pakai yang mahal-mahal. Orang juga bilang mahal. Coba ibu pakai palsu. Nggak mungkin orang, palsu, nggak mungkin masa orang kaya pakai palsu. Itu menderita anak kita orang miskin. Biar rasli minah bilang, eh, kena itu ngalih. Maka ibu-ibu, jual mitu emas tak pakai maki yang palsu. Itu namanya pandai menyikapi harta. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Karena waktu yang terbatas. Ada juga yang enak dikuburnya menunggu. Enak dia menunggu dikuburnya. Suatu kali, Nabi jalan menuju ke satu tempat. Begitu lewat satu tempat, pemakaman, Nabi bilang, lari-lari kok. Cepat-cepat kok semua. Cepat kok, cepat kok. Lari Nabi. Selesai urusan, balik lagi. Lewat lagi jalan yang sama. Sama yang tadi. Begitu lewat pemakaman, sahabat yang tadi lari ketika lewat situ, sahabat mau lari lagi. Nabi bilang, Nabi, tidak usah. Tenang aku, tenang aku, jangan aku lari-lari. Sahabat penasaran. Ya Rasul, tadi pergi di suruhki lari-lari. Pulang tidak, ada apa? Nabi bilang, seandainya dikasih kau telinga seperti telingaku, kau dengar ini orang disiksa. Waktu pergi, disiksa ini orang. Kenapa? Disiksai. Pulang tidak lagi. Kenapa? Oh ternyata, Allah perintahkan waktu kita pulang. Wahai malaikat, hentikan siksaanmu. Jangan kau siksa itu orang di kuburnya. Tidak mungkin kau siksa itu orang tua di kuburnya. Anaknya sementara, dia memuji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru Bismillah nak baca anaknya, Allah sudah hilangkan azab kubur. Itu pentingnya anak tanpintar mengajibu. Bukan selebgram. Apa kau selebgram kalau dia bikin di konten-konten maksiat? Mana itu anak maksiat? Ini cari kah? Ada mak. La haula walakuta illa billah. Bagaimana kalau begitu anak tanpintar? Apa ya? Bagaimana kalau masuk di kuburnya begitu anak tanpintar? Bapak tahu tidak orang kalau sudah di kubur, itu diawasi ketika anaknya yang tidak mahram baku bonceng sama cewek, dipukul lagi orang tuanya. Dan itu anakmu lihat kusipatnya. Begitu anak ceweknya keluar, anak gadisnya sudah pakai jilbab, dipukul lagi orang tuanya. Lihat kutu anaknya hasil didikanmu. Keluar rumah kelihatan auratnya. Maka itu pentingnya kita punya anak di diri agama. Tidak mengapa anak kita jual bensin botolan di pinggir jalan, tapi lima waktunya di masjid. Jangan kau malu kalau anakmu hanya pegawai honor, tapi rajin ngaji setiap taksia hadir. Daripada anakmu pejabat, kepala dinas, kontraktor, anggota DPR, tidak pernah kau dapat ngaji ketika pengajian, tidak pernah kau dapat berjamaah. Alamat kau akan semsara di kubur. Siapa doakan kita di kubur, bu? Siapa? Anak, temammu. Jangan karena doakan, mengetik doa saja di WhatsApp. Lihat bika olah darah meninggal di geruk. Tidak itu baca doa. Mengetik saja tidak. Tidak, stiker jina kurun. Stiker nak kirim. Innalillahi wa illai al-fatiha. Nggak itu nak baca. Maka ibu bapak, kembali ini, evaluasi kembali cara mendidik anak kita. Doakan terus. Mudah-mudahan anak kita bijah soleh dan soleha. Al-marhumah meninggal pada usia kurang lebih 73 tahun. 70 lebih. Jantung mah kutunggu, Kak Salah. Mudah-mudahan, anak yang ditinggalkan anak yang baik. Kalau boleh saya berwasiat kepada ahli warisnya, jangan kasihan bertengkar gara-gara warisan. Biasa anak baik, tapi menantu datang menghasut. Janki marah, saya suruh kondang, Kak. Ya daripada saya biarkan Kak Salah, tugasku, saya kasih tahu Kak. Supaya di akhirat nanti, Ya Allah, sudah aku kasih tahu. Dia tahu tidak mau mendengar. Tapi kalau saya tidak kasih tahu, saya cari muka, saya nanti disiksa. Kenapa kau begitu? Tidak nak kasih tahu kau sudah ada saat. Aku bilang, sudah, dia tahu kembali batu. Maka saya kasih tahu. Biasanya anaknya baik. Dari kecil sama, dari rahim yang sama, dari rumah didikan yang sama, datang menantu. Bodoh mentong kau kau. Masa itu adikmu dapat mobil kau tidak, Janko pulang kalau kau tidak dapat juga. Ini yang begini. Ada begitu toh? Banyak. Maka musawarah. Hebatkan semua anaknya, ipar-iparnya. Musawarah. Memang ada, ini adalah warisan. Apalagi kalau warisan sedikit, Ji. Nabi bilang, tidak miskin saja kau itu, biar sampai tujuh turunan, tidak miskin saja kau. Masalahnya dia keturunan delapan. Ya, musawarah. Kakaknya mimpin, atau bapaknya mimpin. Anakku, ini memang kau punya hak. Tapi ini kodong hartanya mamakmu, tidak sempat nak nikmati. Itu ada sawahnya di kampung, itu ada rukunya, sudah jualkan mie. Jadikan mie masjid. InsyaAllah, Allah kasih ke tujuan lebih baik. Makau, bim itu istrinya anaknya? Lawang itu loh. Itu mitu setan, itu kan berwaru kidul adha. Itu kan tiga kali dilempar itu setan. Nah goda dulu Ibrahim, dilempar sama Ibrahim. Gagal goda Ibrahim, dan datangin Siti Hajar. Nah goda Siti Hajar, Hajar juga lempar. Gagali nah goda suaminya, gagal orang istrinya, Ismail lagi nah goda, dilempar juga Ismail. Itu simbol melempar jumroh. Jadi kadang-kadang suami baik, istri menghasut. Kadang-kadang suami istri baik, anak datang. Mak, ambil bagi. Ambil bagi. Bisa aku belikan motor itu, aku pakai. Ya itu anak. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau boleh berwasiat kepada ahli warisnya, kalau ada harta, dan juga kita masih bisa hidup tanpa mengambil warisan itu, lebih kasihan jadikan itu amal jariah buat almarhumah. Karena namanya kematian Pak, bukan kita satu bulan di situ. Orang ingat kita satu bulan. Nah, kita ingat kita tiga bulan. Tapi begitu satu dua tahun, tidak ada mengingat kita. Ingat sama kita. Lihat bagi saja teman-teman yang sudah meninggal. Kapan pilih ingat ini? Nah, sudah pagi lagi seratus harinya. Datang kita juga bukan berdoa. Datang saja kita abdeh status. Semoga arwah dilapangkan kuburnya. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Maka kalau ada amal jariahnya, dijadikan dia masjid, dijadikan rumah pantiasuhan, dijadikan rumah-rumah ibadah, dijadikan fasilitas ibadah, maka selama fasilitas itu dipakai, maka tidak usah cemas. Orang yang meninggal ada kiriman pahalanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Pada akhirnya, Allah SWT berfirman, Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tungkek-tungkek makinya waih pasti mati. Al-mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Tinggal menunggu giliran. Kematian bukan nomor urut, tapi dia adalah nomor undian. Kalau tiba gilirannya, nah lihat-lihat maki malekat, siap. Sebenarnya, malekat sebelum mencabut nyawa, ada pesannya. Apa pesannya? Mulai jenggok putih. SMS itu. Mata mulai kabur-kabur. SMS itu. Tiba-tiba meninggal, datang, Nabi bilang, jangan dulu, saya belum siap. Nabi bilang, malekat, kenapa aku belum siap? Sudah kau diingatkan. Tak sia seperti ini juga adalah Whatsapp dari malekat. Melalui dasat lati. Tidak usah banyak kita ingat ceramaku malam ini. Cukup. Sebelum kita tidur, tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti, sudah siapkah saya menghadapi kematian. Dan apa bekal menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal kematian itu adalah satu, berulualidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, akimis sholah, dirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sisanya kita perbaiki, silaturahmi kepada sesama manusia. Inilah tausia. Sebelum saya akhiri, mari kita kirimkan suratul fatihah. Kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya, kita ikhlaskan untuk al-marhumah. Yang kita tak siai malam ini. Ilahiratil Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa hususil ruhil sahibul baik al-fatihah. Al-Fatiha.